Halo Lookers, masih tetap bersama saya di Style Look, di Stylist Lookers. Nah tadi sudah lihat kan bagaimana sih keunggulan dan juga macam-macam dari sarung majolaya ini dan apa bedanya dengan sarung yang pada umumnya. Wah, dan yang lebih lagi amazingnya, kita akan lihat hasil dari fashion design untuk dari bahan sarung majolaya ini. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya sama fashion designnya, yaitu Ibu Nenti. Nah Ibu Nenti ini, dari Nenti's Wedding ini, dia mendesain, meng-collapse-nya juga dari bahan sarung majolaya menjadi sebuah gaun yang sangat indah sekali dan tentunya sangat kece ya, apalagi dipakai-pakai untuk pergi ke undangan atau pergi ke pesta-pesta ini cocok banget. Bagaimana melihat hasil karya dari Ibu Nenti ini dan juga apa sih perjumpangannya sehingga dia juga bisa mendapatkan jukara kedua di lomba fashion design sarung majolaya ini. Yuk, ngobrol bareng! Nah disini saya ditemani oleh Ibu Nenti dari fashion designnya, Nenti Wedding. Pengen dong dikenalin untuk para luker semuanya. Halo, saya Nenti dari Nenti Wedding. Nah Ibu Nenti ini akan menjelaskan nih hasil desainnya ya Bu ya, tentang sarung majolaya. Dan langsung aja kita panggilin modelnya ya Bu ya. Selamat malam, ini model dari kita. Sim. Sim. Ini hasil karya dari Nenti Wedding, ini sarung majolaya. Jadi ini sebenarnya sarung majolaya ya Bu ya? Iya, ini sarung loh, ini benar-benar sarung. Lalu dibuat dengan sedemikian rupa, seperti ini. Ini temanya apa nih Bu? Ini sebenarnya lebih ke dress sih ya? Dress, cuma kalau untuk ke undangan boleh. Untuk perayaan ulang tahun boleh. Iya. Dan sebenarnya untuk bisa apa aja sih ya? Wedding juga bisa gitu. Pokoknya bisa semua. Kalau untuk, ini sebenarnya lebih ke festa ya? Oh ya, jadi ini gaunnya ya? Gaun pesta. Dan ada ekornya juga bisa dilihat, mungkin detailnya ya? Lebih ke festa. Dan katanya keistimewaan lain nih Bu, pengen diceritain dong keistimewaan dari desain, hasil desainnya Nenti Wedding ini. Mungkin yang beda mungkin apa ya? Saya buatnya ini dua cara ya. Jadi yang ada pakai mesin juga, mesin jahit, dan ada juga yang handmade-nya. Jadi kita pakenya pakai tangan. Pakai tangan. Jadi mute-mute ininya benar-benar hasil dari tangan sendiri ya? Ini juga, kalau untuk keundangan kita, ini karena ribet mungkin ya kalau untuk keundangan. Jadi bisa dicopot aja. Nah, kemudian ini. Oh, bisa dibuka ya? Iya, iya. Jadi ekornya itu bisa multi-fungsi, bisa digunakan dan juga bisa dibuka. Untuk para luker semuanya, apalagi kalau misalnya ada acara-acara nih, kayaknya baju ini cucuk banget gitu ya. Oke, biar para luker setahun ya, Bu ya. Jadi detailnya dan keunggulan dari fashion, desain, hasil bunenti. Pengen dong dijelasin? Mungkin ini butuh perjuangan ya. Ya. Bikinnya karena kita lebih suka dipakai satu-satu. Jadi disuai pemasangannya itu lah bisa pakai mesin. Ini tuh mesti pakai tangan. Jadi benar-benar dengan tangan asli ya? Cuali bikin tangannya mungkin ya ini. Ya. Jadi dipasang satu-satu ya, Bu ya? Dan untuk. Jadi benar-benar ya, Bu ya. Ini membutuhkan effortnya yang lebih ya. Bisa dilihat mungkin oleh lukers ya. Kalau ini, muntah-muntahnya ini bisa dipasangnya itu satu-satu ya, Bu ya. Jadi sangat, kalau bahasa sunanya itu tarapsi gitu ya. Nah, dengan tema gaun pesta ini. Bisa ga sih kalau misalnya luker semua, pengen nyobain, pengen pakai, atau sewa mungkin ya, Bu ya? Mungkin bisa. Bisa, kita menyiwakan dada. Jadi siap mau sewa baru lah. Nah, kan? Iya kan? Oke. Nanti bisa langsung. Bisa, ada yang mau di sini. Bisa yang sendiri. Oh, jadi jahitnya ke Ibu Nenti. Oke. Jadi langsung aja mungkin ya, dikepoin aja di media sosialnya Ibu Nenti di? Di Instagramnya di Nenti Anda semua. Oke. Nah, Bu. Kan, apa sih, Ibu udah beberapa kali nih ikutan apa sih? Fashion-fashion design kayak gini. Sebenarnya ini baru pertama, karena aku memang berjalan, aku gak berpikir. Ini sih, ini juga. Oh, gue. Ini baru pertama. Oh, aku lebih ke wedding. Oh, lebih ke wedding-nya. Dan sekarang adalah the first time-nya untuk Bu Nenti ikutan. Ini tuh, Liat ikut. Iya, ikut. Jura, aku. Kita ikutan, aku. Ini tuh baru. Baru ya? Baru. Dan langsung disuruh ikut lomba. Lombanya sendiri, kan-kanannya, baru majalahnya. Oke, jadi ini benar-benar tantangan tersendiri banget ya. Karena benar-benar terbuat dari sarung. Dan ini uniknya itu ya, sebuah sarung ternyata bisa menjadi sesuatu hal yang sangat bagus dan bahkan stylish sekali ya, Bu ya. Oke, nih, lookers. Pengen tahu juga, ternyata gak cuma baju-baju yang emang udah cantik dari tanahnya ya, Bu ya. Tapi dari bahan-bahannya sendiri yang benar-benar sarung dong, tahu ya gimana teksturnya. Tapi bisa dipadupadankan dengan sesuatu hal yang cantik seperti ini. Oke, untuk proses pembuatannya berapa lama nih, Bu Nenti? Teman-teman, 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 teman-teman. Terus, termasuk ibu Nenti sendiri ya. Nah, ini bisa langsung jadi seperti ini. Wah, luar biasa sekali ya, lookers. Cantik, ternyata kalau misalnya gak berhijab juga cocok ya. Karena ininya juga, tuh, desain di dalamnya juga lebih ke anggunnya juga dapat ya. Wah, jadi benar-benar dapat sekali nih antara anggunnya, cantiknya, dan juga kreasinya dapat. Wah, kreatif banget nih dari ibu Nenti ini. Lookers semuanya, makanya jangan sia-siain kalau misalnya baju udah lama, atau misalnya baju-bajunya yang udah gak kepake lagi, ternyata bisa didauru ulang menjadi hal yang lebih cantik ya, Bu ya. Nah, seperti ini, sarung majalaya ini. Makanya jangan kemana-mana, lookers semuanya. Kita masih akan ngobrol-ngobrol mengenai sarung majalaya ini, dan juga mau liatkan keseruan dari catwalk, dan juga fashion show-nya dari sarung majalaya ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Style Look with Stylist Lookers. Sub indo by broth3rmax